Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini kita barusan menyelesaikan track A Bersama kawan kita, sobat kita dari Bekasi Nah, sapa dulu dong beliau Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa, Tanjung Sakti, Bekicak 2 Luar biasa, jadi kita mau nanya nih sama beliau Kebetulan kan kita sudah berhari-hari sama beliau nih Tiga hari gak mandi yang jelas pasti Tapi lah ceritanya, gak apa-apa deh Ini kan diseterusnya, malam berjalan dan seru sekali acaranya Dan kita panjang lah ceritanya mandi dan sebagainya Dan akhirnya kita pun juga melalui track bersamaan Dan menguji mobil di belakang kita nih guys Ini apa tuh? Ini Vitara Vitara 1993 Yang dulunya adalah asli punyanya Vitara Kakinya yang kita oprek, kita ubah dan semua kita sesuaikan Nah, aku gak mau cerita sendiri deh Yang cerita konsumen aku ya langsung Mobil ini sebetulnya mobil mall awalnya Karena teracun sama Mbak Pelor Kirimlah mobil ini ke Jambi Singkat cerita, mungkin ada dulu cerita pada saat kita ketemu di Bekasi Ya jadilah ini dimodifikasi Dan langsung dites Hari ini? Eh kemarin, kemarin Udah tiga hari Udah tiga hari Dites lah ini sama-sama Mbak Pelor Bener gak nih promosinya atau obrolannya Tentang kaki-kaki Vitara Sesuai gak gitu? Sesuai Nah jawaban ya Puas lah Enggak promosi ya Enggak promosi Karena ini pengalaman pribadi Kalau aku Enggak enak ya Tak bilang enak Tapi ini memang enak Bukan promosi sekali lagi Aku gak dibayar Kalau aku bayar loh Kalau aku dibayar Kalau aku bayar Ini lewat boger kemarin Kalau ini mungkin pikiranku kemarin Patah lah nih Patah lah Ternyata tidak Malah yang kalah Winku Aduh Sedikalinian Sedikalinian Secara overall Modifikasinya I like it I like it Saya suka Apa yang diomongin Gak jauh Bukan gak jauh beda Tapi memang sesuai Kebetulan aku ngerti Sedikit-sedikit Karena Udah bengkel Udah bengkel Dan dulu aku juga main Kemain Tapi Apa namanya Karena Ini aku mau coba Ini tadi mobil buat kemal Kama istri Ini pertama kali Jatak cernung Ke dalam lumpur Kemarin Luar biasa lah Kaki-kaki mantap Rem juga kurubah Semua mantap Apalagi yang aku suka Rasio gearnya Low benar Itu Tanjaan Gigi 3 masih bisa Tadi gak aku coba Gigi 3 Ya memang tanjaan Tidak terlalu curam ya Tapi Tanjaan lebih dari 45 derajat Aku coba gigi 2 Masih nanjang Itu aku suka Karena memang Kebetulan aku suka Yang istilahnya Napas panjang Dan ini napas panjang Gak bohong Mesin tidak ada apa-apa No Ini mesin standar Mesin standar Jadi kesan di lapangannya gimana Ini kan track Track IOX nih ya Yang buat orang IOX Jadi kesannya gimana Baru pertama nge-fruit Langsung nyobain mobil baru Gimana om? Exciting Terus Lemah Lebih lesu Karena kebetulan Nginep juga di dalam track Tapi itu bagian dari cerita Berapa panjang sih tracknya? Tracknya kemarin itu 6 kilo Berapa hari om? 6 kilo kita tempuh Satu hari satu malam Satu hari satu malam? Kalau Mbak Pelor? Mbak Pelor sehari saja Tapi itu cerita lain Karena memang kita Posisinya Kebetulan disalib tim lain Terpaksalah kita harus bisa Jadi bukan Mbak Pelor Meninggalkan saya Tapi memang Keadaan Kalau kita bicara keadaan Dan gak bisa diapa-apa Tapi tetep keluar ya Tetep keluar Kalau gak jemput Tak tinggal mobil Ini masalah Sebetulnya bukan kanak-kakakik Karena kebetulan Yang tidak Diprediksi Pangkon mesin Atau duduan mesin Sobek Bantalan mesin pecah Itu kenapa tuh? Karena memang belum pernah Masuk lumpur atau tidak? Alhamdulillah Ini masih aslinya Dibudukan lumpurnya Dari tahun 94 Belum pernah ganti Bantalan itu dari 94 Sampai sekarang Berarti sudah Hampir 22 tahun 22 tahun Jadi karena kita Apa Pakai pawang besar-besar Teruskan goyang mesin Tuhan Akhirnya gak tahan dia Sobek dia Sobek Ya kebetulan ini ya Mbak Karena sobeknya itu Kemana-mana ternyata Karena mesin goyang Snooker Berubah Berubah Terus apa itu? Pandel Pandel Putus Radiator jadi kekoyak miring Gara-gara cuma satu Gara-gara satu Itu memang gak pernah Ya jarang kali Jarang itu Jadi aja 20 tahun sekali Harus diganti Ya memang Besok harus di prepare ulang Jadi di prepare ulang Dari bantalan mesin itu harus diganti Saran aku buat kawan-kawan yang mau turun ke lumpur Ini pengalaman ya Kalau sudah mau turun ke lumpur Bantalan mesin itu ganti deh Bantalan ramsi ganti Atau bawa ini ya Mbak Atau bawa cadangan Oh ya ini yang seratus hari kemarin ya Iya Yang berusaha seratus hari kan Seratus hari Langsung dites disini Jadi kalau pesan mobil sama Mabelor Bonus ikut trek gitu ya Ya bener Boleh ikut trek Satu lagi Bonus trek Ada juga Bonus keinginan laginya Bagi pemakai Pusing lihat mobil Mabelor Pusing dengan mudur Itu apa namanya Apa itu Mbak PTO Jadi rencana mau pesan PTO lagi Tinggal lagi lah Dia seratus hari lagi Pasang PTO lagi Pasang PTO lagi Bagi itu berapa hari Udah seratus juga Enggak Nggak nyampe Saya tidak akan sampaikan seratus Paling dua bulan Paling lama Jadi karena ada PTO Jika aku nak upgrade depan ini Terus posisi member Mungkin saya ganti Saya kurang suka yang besi ini Nampaknya terlalu Ini ya Mbak Kota ya Kota Kurang brutal Agak Nanti agak saya bikin Custom-an sini Karena sini tetap Posisi ini Nanti akan saya ubah Biar dia tahan Sama kayu Ini gak tahan Sama kayu Saya takut kemarin Kalau nombor kayu Itu aja Makanya ini custom-an kita ubah Ini kan kemarin kan Ini ya Semi ARB Modelnya lah Kayanya kan Tapi ini platnya Gak fitur tebal Jadi kita ganti pipa semuanya Ke depannya Dan pasang PTO di bawah Ada namanya Wind PTO Power Take Off Di Vitara loh Bukan di mobil hardtop Di Vitara Terus kedua Gulungannya Atau penempatan seling Itu bukan di belakang Di depan Biar kontrolnya enak Ke kanan Ke kiri 45 derajat 45 derajat Tuh Makanya Waktu Tadi kan ada Di video ini Yang begini Ngeri begini Langsung mobil saya Cuk gitu Lihat gak tadi Muter kepala Camm Berapa derajat itu 90 derajat Puter arah Dan itu bisa dilakukan Walaupun Kemarin Banyak plasma habis ya Jadi Saya terima kasih Bangnya Nih sama Robin Robin ya Ready Sorry Belia sudah percaya Dengan saya Dan Saya juga Terima kasih banyak Atas kepercayaannya Dan saya Coba amanah Saya memberikan terbaik Saya bukan masalah materi Tapi puasa batin Bukan hanya konsumen yang puas Tapi saya puas Ukurannya saya yang puas Bukan dia yang puas Lemas Kejar target Tapi tercapek Dalam waktu 100 hari Jadi dan turun lokasi Dan lolos juga Di track Gitu kan Cuma sementara ini Saya lanjutkan ke track B Karena binnya Jebol Sama pangkuan mesin ya Pangkuan mesin juga Berisiko kita Daripada merempet yang lainnya Saya cukupkan track A aja dulu Tapi Kalau bisa masuk track B juga Kan gitu Iya kan Lain kali kita Lain kali Tapi tetap semangat Kita tetap Akan berikan terbaik Buat Kawan-kawan Dan berikan terbaik Buat konsumen-konsumen Saya yang telah percaya dengan saya Dan ada satu lagi Mobil Kalimantan Dia selesai Mau ngetes Dengan saya Kemarin udah ngomong sama saya Tunggu ya Berarti sudah pakai Belum Salah Tepuk celeng dulu lah Tepuk celeng lagi Sebelah lagi Mudah-mudahan misri gak dengar Jangan bilir-bilir Jadi jangan dengerin lah mbak ya Oke ya mungkin sedikit itu Menjadikan pengalaman Menjadikan suatu pandangan Buat kawan-kawan Bahwa suatu bawa mobil itu Bukan hanya soal Keren gagahnya aja Estetika juga kekuatan Kita uji langsung di lapangan Dan skill dari Dari kakak saya Ini semalam sempat bantu saya Mobil saya keluar Itu ngasap Kampas kopling Ternyata apa Ada kayu masuk ke kampas kopling Ganjal Kemarin itu Iya Jadi sempat Malam itu Pagi saya cek Saya cabut kayunya Baru enak Ini Ini pengalaman Buat di lumpur Jangan sampai Kita gak ngecek Di bagian bawah Ternyata ada kayu sebesar ini Nah masuk ke Kampas Ruda gendeng gitu Gila gak? Nah itu tapi pengalaman Tapi Gimana jangan digas Iya Begin aja Begin aja Jangan digas Makin digas Makin Dan Oke Saya rasa cukup Kita akan lanjut ke track B Doakan selamat sampai tujuan Dan kita pulang Sampai Jambi selamat Dan pulang ke Bekasi Dengan selamat Amin Dan Kita meninggal kesan yang baik Di Bekicak 2 ini Bukan kesan yang buruk Kenapa? Kita makin banyak saudara Makin banyak saudara Makin banyak Amalnya Dan makin banyak rezekinya Amin Oke Saya rasa cukup Akhirussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!